Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel NAS14 Kembali kita akan membagikan tutorial kepada teman-teman semuanya Untuk kali ini kita akan membahas lagi tentang Google Classroom Dimana kali ini kita akan membahas bagaimana Guru akan membuat soal kepada siswa Kemudian siswa akan menjawab soal yang telah diberikan oleh guru tersebut Oke, baiklah sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya Sebaiknya kita sama-sama untuk subscribe channel NAS14 Dan jangan lupa tonton dan share semua video yang ada di channel NAS14 Oke, terima kasih Baiklah pada kali ini kita akan coba membagikan kepada teman-teman semuanya Bagaimana cara membuat soal Kemudian soal tersebut direspon atau dijawab oleh siswa Oke, kita langsung saja kita telah buka Classroom yang akun kita tersendiri Disini kita punya kelas matematika misalnya Oke, langkah selanjutnya jika kita ingin membuat Soal atau tugas kelas kita sama-sama akan pilih tugas kelas Kemudian langkah selanjutnya klik buat Kemudian pilih tugas Oke, setelah sampai sini mari kita sama-sama Judul Judulnya materi Materi soal matematika Oke, untuk petunjuk atau opsionalnya Kita sama-sama membuat pada siswa bagaimana siswa tersebut Supaya mengerti perintah dari soal tersebut Siswa-siswi Ini agar membuat dan memilihkan Oke, disini kita memiliki Kita meminta kepada siswa Agar membuat dan mengirimkan contoh soal matematika kelas 9 Bagaimana materi soal tersebut dikirim dalam format Word atau PDF Setelah ini kita buat Kita kirimnya untuk siapa? Untuk? Ini khusus untuk klub matematika Kemudian Semua kelas Semua anggota di dalam kelas maksud saya Ini ada beberapa orang Sudah bertabung Ini poin Jika siswa tersebut melaksanakan tugasnya Kita berapa nilai tertinggi yang kita inginkan Oke, untuk kali ini kita buat nilainya 100 Setelahnya batas waktu Batas waktu K sampai batas Siswa tersebut Mengirimkan Jawaban dari pertanyaan materi kita tersebut Ada disini topik juga Oke Setelah ini dibuat Klik Dan ini sudah tersimpan Maka klik tugas ya Oke Tugas telah dibuat materi soal matematika Kembali kita ke Meranda atau forum Setelah itu kita coba log out Kita google terlebih dahulu Ini itu tutup saja Kita beralih di akun Kita sudah sampai disini Biasanya setelah kita membuat tugas kelas tadi Maka anggota akan menerima pemberitahuan email Oleh karena itu kita cek email anggota Kita sekarang Masuk ke email anggota Belum ada yang masuk ya Kita refresh Oke ini New Kita lihat sama-sama Ini ada soal terbaru Tugas baru Materi soal matematika Kalau seandainya kita melalui email Kita klik email Kemudian kita buka Setelah kita melalui email tadi Kita buka Akun classroomnya Kita lanjut Ke classroom kita Ini tadi jelas Permintaan soalnya Siswa sepi Agar membuat dan mengirimkan Contoh soal matematika kelas 9 Materi soal tersebut Dikirim dalam format word atau pdf Ini sudah masuk Dikirim dalam format word atau pdf Ini terbaru Lakukan terjadah Dikirim dalam format word Dikirim dalam format word Sebelumnya kami ingatkan paling Jangan lupa subscribe nas14 Dan tonton tutorial-tutorial lainnya Di channel nas14 Don't forget subscribe ya Di sini Materi soal matematika ada 100 poin Ini kita komentar kelas Ini nampaknya masih di akun kita tadi Kita lupa ke akun Nah ini sudah kebuka ya Nah ini kita Ini sudah masuk kita ke akun siswa Di sini ada kelas blog matematika Kita lupa masuk ke kelasnya Ya Di sini ada Nas14 Atau guru yang bersangkutan Memposting tugas baru Materi soal matematika Oke baru pada pukul 16.25 hari ini Oke Jika kita ingin Sebagai siswa ingin menjawab Soal tersebut Maka Kita klik Tugas kelas tersebut Jika kita ingin menjawab Pertanyaan tersebut Maka kita pilih Tugas Anda Tambah kebuat Klik file File di sini Kita bisa pilih File yang ada di laptop kita Atau di komputer kita Pilih dari file perangkat kita Kemudian kita pilih File yang kita ingin Karena tadi kita belum ada File materi Jadi kita coba aja Ini file dalam bentuk word Kita open Ya Di sini sudah terlihat Bahan praktek microsoft word Oke Kita upload Tunggu proses upload ini selesai Oke Jika sudah selesai Lihat Sama-sama Di tugas Anda ini Ada proses Oke Bahan tugas tersebut Sudah kita lampirkan di sini Jika ingin menambahkan Lampiran selanjutnya Tinggal pilih Tambah atau buat Kemudian Malu diserahkan Jika ingin melakukan Komentar pribadi Silahkan isi di sini Jika ingin komentar kelas Silahkan isi yang di sini Komentar kelas Oke Jika ingin membuat Komentar pribadi Ini tugas saya Pak Iya Kita kosong aja Oke Kita serahkan Serahkan Oke Tugas tadi telah terkirim Kita sekarang pindah ke akun guru Kembali kita pindah ke akun guru Kita tutup aja Ini akun guru Kita klik Kelabat matematika Kita lihat di sini Tugas kelas tadi Materi Atau contoh soal Oke Kita klik Di sini Siswa menggunakan ini Diserahkan satu Diberikan kepada empat Empat yang kita berikan Kepada anggota kelas Kemudian yang baru Menyerahkan hanya satu Di sini dilihat Lihat tugas Oke Yang sudah menyerahkan Ada akun yang pertama Yang ini Yang kedua Ketiga Keempat Masih beluk Oke Masih beluk Oke Jika telah mengoreksi Materi tadi Jika kita ingin Memberikan nilai Nilai dalam rentang 100 Kepada materi Yang telah menyerahkan Nilai Yang telah menyerahkan Materi Soal tersebut Misalkan kita ingin Berikan nilai 95 65 Yang lain Karena belum Kita kisikan Oke Setelah itu Kita klik Jombat Tinggalkan Oke Kembali pekerjaan Ke siswa Satu Siswa akan Beritahu Dan dapat Merisah setelah Nilai Yang Anda Tinggalkan Kembali Dan Lihat Kita kembalikan Oke Kembali kita Berpindah Ke Akun Siswa Tersebut Kita kembali Melihat Karena tadi Kita telah memberi Nilai 95 Kita lihat Jatuh Siswa Tersebut Kita Tukas Kelas Dimilai Ini statusnya Sudah berubah Jadi dimilai Inilah poin Dari Tugas materi Tersebut Oke Terima kasih Sampai jumpa Jangan lupa subscribe Nase 14 Bye Bye